Kapal Cina memasuki Selat Taiwan Ketegangan antara Cina dan Taiwan meningkat setelah kapal induk Cina dan armada kapal perang memasuki Selat Taiwan pada hari Rabu. Kapal induk Cina Liaoning dan kapal perang memasuki zona Air Defense Identification Taiwan setelah kembali dari latihan di Laut Cina Selatan. Kapal berlayar sepanjang sisi barat dari Selat Garis Median. Dalam respons, Taiwan meluncurkan jet tempur dan kapal-kapal angkatan laut untuk memantau dan mengendalikan situasi. Dewan Menteri Taiwan berkomentar bahwa ancaman tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan hubungan lintas Selat. Sementara Cina mengklaim bahwa Liaoning telah mematuhi hukum internasional.